Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi dengan channel sekedar info guys pada kesempatan kali ini saya ingin memperjelas ya mempertegas ke kita semua ke anda semua yang hari ini terlibat dalam proyek prestisius namanya 5 network apa yang menjadi informasi ya apa yang menjadi informasi penting yang ingin kita sampaikan ke anda semua adalah soal harga FI coin atau FI network pertanyaannya adalah karena pada judul video ini adalah mengenai harga FI pertanyaannya adalah menurutmu berapa nilai FI ke depan baik berdasarkan yang sudah saya juga dapatkan ya informasi-informasi dari sumber-sumber yang legitimate ya sumber-sumber yang bisa kita percaya bahwa kita harus mengerti dulu ya mengerti dulu secara mendasar terkait dengan apa yang menjadi ketidaktahuan kita ya pengetahuan itu bisa mengubah nasib kalian percaya tidak ya pengetahuan itu bisa mengubah nasib pengetahuan bisa mengubah kekayaan entah itu takdir atau kekayaan sekitar 20% dari apa yang kamu lahirkan ya dan sekitar 80% yang kamu dapatkan 80% hari yang kamu pelajari berasal dari belajar kata-kata ini tidak mudah dipahami guys tapi tentu saja ya kalau kita jelaskan semoga anda mengerti bahwa sesungguhnya adalah ya takdir dan nasib kita itu berangkat dari pikiran ya pikiran yang akan membuat kita melakukan tindakan tindakan akan menjadi kebiasaan kebiasaan itulah yang akan merubah nasib kita dan nasib kita itu berangkat dari cara berpikir kita kalian berpikir bahwa suatu saat Fai itu akan benar-benar luar biasa insya Allah akan terjadi tapi kalau kalian berpikir negatif terhadap Fai maka itulah yang akan terjadi kalau kalian negatif sudah pasti kalian tidak akan serius kalian pasti tidak benar-benar antusias maka tunggu saja apa yang akan terjadi ke depannya oke guys ya itu dia itu sebagai pembuka guys ya tenang guys tujuan Fai kita adalah seribu USD kalian mau kalian setuju kalian sepakat atau kalian ingin membantah silahkan saja kalau kalian sepakat dan setuju dengan saya tentu saja sebagai yang menjelaskan terkait dengan berapa harga Fai nanti ya tentu saja kalian simak kalian dengarkan baik-baik video saya ini ya supaya tidak gagal paham guys ya jadi Fai memiliki standar di hati semua teman Fai beberapa orang berpikir bahwa setiap kelompok adalah ya artinya mereka punya pemikiran mungkin 1 dolar boleh kemudian beberapa berpikir ya artinya beberapa kelompok lainnya berpikir mungkin 10 dolar sah-sah saja kemudian ada kelompok lain yang berpikir mungkin 100 dolar atau 1000 dolar atau bahkan 10.000 dolar guys boleh gak boleh silakan saja namanya juga ya memberikan penafsiran berapa nilai Fai nanti ke depan Anda mungkin berpikir bahwa Anda akan membeli puluhan atau bahkan ratusan ribu Fai seharga 1 dolar setelah Anda berada di era bit 10 tahun yang lalu dan mengirimkan jaringan utama apa sebenarnya tujuan Fai untuk semua orang tujuannya membuat Fai adalah mendapatkan harta kekayaan tanpa usaha karena belum invest 1 cent pun maka semoga Fai itu baik untukmu satu kelompok mengira 1 dolar tetapi jika 100 dolar setelah peluncuran MyNet akan 100 kali lebih tinggi dari perkiraan sehingga mereka akan menjual Fai segera tapi besoknya ketika Fai mencapai 200 dolar tidak akan ada lagi Fai dan akan ada sesuatu yang akan mati karena penyesalan jika kelompok lain berpikir ya nilai konsensus adalah 1000 dolar maka mereka tidak akan pernah menjual seharga 100 dolar setelah jaringan utama dan tentunya tidak akan menjual seharga 1 dolar atau 500 dolar atau 900 dolar dan bahkan mungkin tidak menjual seharga 1000 dolar karena dari 100 dolar menjadi 1000 kesadaran bisa saja menjadi 1000 dolar menjual 1 atau menjual 1000 masih bisa menghasilkan lebih banyak uang daripada grup menjual Fai hanya dengan 1 dolar jadi cepatlah dan tingkatkan kesadaran nilai konsensus Anda banyak yang berpendapat bahwa 1000 dolar terlalu indah nanti saya jelaskan nanti akan saya jelaskan tenang guys sangat rendah bagi per orang dibandingkan dengan bid manajer membandingkan bid sirkulasi dan penggunaan karakteristik umum adalah bahwa per kapita berbagai berbagi fee atau fee dan bid sangat rendah jumlah total fee di minet dapat diperkirakan sekitar 100 miliar dan minet memiliki sekitar 30 juta pengguna aktif jadi fee per orang sekitar 3.333 fee total sirkulasi bid adalah 21 juta dan pengguna aktif harian sekitar 400 ribu jadi sekitar 52,5 bid per orang saat ini menurut bid sekitar 40 ribu dolar Amerika Serikat total nilai 52,5 keving adalah 2,1 juta dolar Amerika Serikat 2,1 juta dolar 2,1 juta dolar sejalan dengan apa yang dikatakan Nicholas sebelumnya ini maksudnya Nicholas yang mencetuskan ide membuat fine network semoga semua pelopor memenuhi tujuan besar mereka jika 2,1 juta dolar setara dengan 3.333 fee maka 1 pay adalah 630 dolar ini dihitung sebagai bid standar dalam kondisi ideal bahkan penggunaan fee setelah jaringan utama fee jauh lebih tinggi dari bid yang berarti fee dan fee tidak sama ukuran di sektor distribusi atau bid bisa digunakan untuk koleksi dan peringatan tetapi fee digunakan untuk edaran sebenarnya tingkat penggunaan fee adalah puluhan ribu bahkan ratusan ribu kali dari bid dan anggota akan melihat peningkatan eksplosif sejak jaringan utama fee sehingga mereka dapat menghabiskan seribu dolar Amerika serikat berapa harga fee anda berapa nilai fee yang menurut anda pengetahuan mengubah takdir pengetahuan mengubah kekayaan takdir adalah tentang presentasi dari nasib ajar goal fee kami adalah USD fee memiliki standar di pikiran semua teman fee beberapa orang berpikir bahwa setiap kelompok adalah dolar beberapa orang berpikir bahwa kelompok itu adalah dolar dan kelompok lain adalah dolar dolar bahkan dolar selain itu anda mungkin berpikir bahwa anda akan membeli puluhan ribu fee setelah menghabiskan jaringan utama saat anda menuju ke era bid 2 tahun yang lalu bahkan puluhan ribu fee apa sih tujuan setiap orang melakukan fee karena tujuan untuk melakukan fee adalah untuk mendapatkan lebih banyak uang tentunya untuk mendapatkan uang jadi mau kita putar sana putar sini bolak-balik bolak-balik tujuannya tidak lain dan tidak bukan bagaimana ke depan kita punya pundi-pundi uang kemudian kita punya kebebasan finansial kemudian juga punya kebebasan waktu nah ini adalah cara cerdasnya bagaimana cara mencari uang kerja-kerja cerdasnya dia seperti itu nah karena apa karena kita ingat betul bagaimana tahun 2009 ketika bitcoin itu dulu diluncurkan kita tidak peduli mungkin kita tidak begitu serius tapi orang-orang yang serius sekarang sudah menimbun harta dengan kekayaan yang luar luar biasa oleh karenanya kesempatan ini jangan sempat kita abaikan kesempatan ini harus kita benar-benar tangkap dan jangan sempat lepas dari genggaman kita nah apa tadi yang saya jelaskan adalah ini kan soal mindset cara berpikir kita cara berpikir anda untuk menyikapi terkait dengan harga fine network nanti setelah konsensus nah oleh karenanya konsensus itu adalah kesepakatan jadi kalau sebenarnya komunitas entitas di dalam fine network itu sama-sama semuanya punya kesepakatan yang sama yuk sepakat di harga seratus misalnya jadi itu bisa terjadi ya atau yuk kita mau di harga sekian nah jadi sekali lagi ya ini sekali lagi saya tegaskan bahwa apa yang akan merubah nasib anda adalah semua berangkat dari pikiran anda ya rubah cara berpikir kalian ya selalu melihat hal yang positif saja terkait dengan fine network ya kalau kalian berpikir positif tindakannya akan positif kebiasaannya juga positif dan nasib kalian juga akan menjadi sangat positif oke guys kalau kalian melihat ini sebagai sesuatu yang negatif maka yang kalian berpikirkan negatif yang kalian kerjakan juga negatif tindakan kalian negatif ya nasib kalian juga negatif misalnya alah itu halu alah itu tipu alah itu sekem alah itu ini itu ini menipu ponji dan sebagainya tolong harap dicatat ya guys selama kita menambang kita sama sekali sepeser pun ya jadi apa yang saya jelaskan sekali lagi soal harga ya jadi kita maunya di harga berapa ya maunya kita sepakat nih ya begitu main bagaimana kalau kita deal semua di harga minimal 100 ya walaupun tentu tidak semudah itu tetapi ya bukan tidak mungkin ya kalian tetap harus semangat jaga petir kalian jangan sempat pernah kelewatan ya jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan semoga penjelasan ini bisa memberikan pencerahan dan penting tetap kalian semangat dan sekali lagi ya tetap semangat dan semangat dan semangat oke guys demikian wabili topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sukses untuk anda semuanya